Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan Aljabar Linear. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sistem persamaan linier dan operasi baris elementer. Oke, perkenalkan. Saya Kurota A'yuni ya. Ya, kurang lebih selama 4 pertemuan ke depan saya akan mengisi materi di perkuliahan Aljabar Linear kali ini. Baik, mungkin kita review sedikit dulu mengenai sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier ini bisa kita definisikan sebagai sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari beberapa variable. Ya, kemudian metode dasar untuk memecahkan SPL ini adalah untuk mengganti dengan sistem yang memiliki himpunan pemecahan yang sama, tapi lebih mudah pemecahannya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat materi SPL di SMP atau SMA dulu ya. Kita ada beberapa metode untuk menyelesaikan sebuah SPL. Di antaranya ada eliminasi, kemudian ada substitusi, ada campuran ya. Campuran ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Kemudian ada juga metode grafik ya. Ada juga perkalian matriks, aturan kramer, eliminasi gauss, dan eliminasi gauss-jordan. Nah, dalam perkulian aljabar ini kita akan coba menyelesaikan sebuah SPL dengan menggunakan metode seperti eliminasi gauss dan eliminasi gauss-jordan. Oke, kita ingat kembali bentuk umum dari SPL. Di sini saya sudah menunjukkan ya, contoh atau bentuk umum dari SPL di mana di bentuk umum SPL yang saya tunjukkan ini di slide, dia memiliki sejumlah M persamaan dan M variable. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di kotak putih ini ya, bentuk umum SPL ini dia terdiri atas M persamaan. Tahu dari mana? Ini ya, ini adalah M pertama, oke sebentar, ini M pertama, ini adalah persamaan linier kedua, dan seterusnya. Saya wakili dengan titik-titik ya, ini artinya adalah tidak terbatas ya, bisa kita artikan tidak terhingga. Pokoknya sampai nanti yang terakhir ada yang namanya persamaan linier ke M, seperti itu. Jadi, bentuk umum SPL ini ya, dia terdiri dari M persamaan. Kemudian kalau kita lihat dari masing-masing persamaannya, dia terdiri dari atau memiliki variable sebanyak N. Tahu dari mana? Kita lihat, ini persamaan pertama ya. Ini variable pertama atau kita sebut sebagai X1, kemudian ini variable kedua atau kita sebut sebagai X2, kemudian ini ada tanda titik-titik, artinya dia dan seterusnya begitu ya. Tidak terlihat, tidak terwakilkan. Sampai nanti di variable terakhir kita ada atau kita sebut sebagai Xn. Oke, jadi saya ulangi, bentuk umum dari SPL ini dia memiliki sejumlah M persamaan dan N variable. Kemudian di kolom sebelah kanan, kita lihat di sebelah sini ya, ini adalah konstanta-konstantanya. Nah, kemudian untuk masing-masing, kita lihat di sini, koefisien A11, ini merupakan koefisien dari variable X1, kemudian ada koefisien A12, ini merupakan koefisien dari variable X2 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini kita ada banyak sekali koefisiennya. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini saya berikan sebuah SPL. Oke, saya ingatkan kembali, yang namanya SPL itu dia terdiri dari minimal 2 persamaan linear. Jadi, kalau hanya 1, itu kita tidak bisa sebut sebagai SPL, tapi kalau SPL itu dia minimal 2. Jadi, kalau hanya 1, dia hanya berupa persamaan linear saja. Tapi kalau sudah minimal 2, bisa kita sebut sebagai SPL. Nah, contoh di sini kita punya yang namanya SPL, ya dengan 2 variable. Kenapa kalau 2 variable? Yang pertama adalah ada variable X, kemudian ada variable Y. Ini adalah masing-masing koefisien untuk variable X, dan ini masing-masing adalah koefisien untuk variable Y. Di kolom paling kanan kita lihat juga ada yang namanya konstanta, yaitu C1 dan C2. Nah, A, B, C di sini dia mewakili sebuah angka, ya cuma di sini kita tuliskan dalam bentuk A, B, C. Nah, penyelesaian dari SPL ini kita lihat pada grafik di bawahnya, dia bisa atau bisa diselesaikan atau bisa muncul dalam bentuk 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama adalah bahwa sebuah sistem persamaan linear itu dia tidak memiliki solusi apapun, ya atau bisa kita katakan no solution. Kenapa demikian? Karena misalkan ya dari 2 buah persamaan ini kita gambarkan dalam suatu grafik cartesius, ini mewakili persamaan linear pertama, kemudian garis ini mewakili persamaan linear kedua. Nah, kita lihat dari kedua buah grafik yang ditunjukkan, ternyata dia tidak berimpit ya, atau tidak membuat suatu perpotongan. Atau dengan kata lain, dua buah grafiknya itu sejajar. Nah, kalau sejajar sampai kapanpun ya, kita lihat dalam nilai X dan Y apapun, dalam koordinat apapun, dia tidak akan pernah ketemu. Mau kita panjangkan ke atas ya, atau kita panjangkan ke bawah, kita lihat bagaimana bentuk dari grafik di bawah-bawah ini, nah dia tetap tidak akan ketemu karena grafiknya sejajar. Jadi, yang bentuknya seperti ini kita sebut sebagai sistem persamaan linear yang tidak memiliki penyelesaian. Kemudian, kemungkinan kedua adalah bahwa sistem persamaan linear tersebut memiliki satu persamaan. Nah, seperti apa kondisinya? Jadi, contoh misalkan dari kedua buah persamaan yang kita punya, kalau kita gambarkan dia membentuk sebuah perpotongan. Nah, perpotongannya itulah yang kemudian kita sebut sebagai solution atau persamaan. Kemudian, kemungkinan ketiga adalah bahwa dari sistem persamaan linear yang kita punya, dia memiliki banyak sekali solusi. Ya, ada many solution di sana. Nah, seperti apa kondisinya kalau seperti itu? Nah, jadi misalkan kita punya dua persamaan linear, kemudian kita gambarkan grafiknya dan ternyata grafiknya itu dia berimpit. Nah, kalau berimpit berarti grafik pertama dan grafik kedua ya. Kita lihat di sini misalkan kita punya dua persamaan, grafik pertama dan grafik kedua dia berimpit. Berimpit. Kalau berimpit berarti mau kita cari dalam koordinat manapun dia ada perpotongannya. Di sini dia punya, di titik ini misalkan ya, dia punya penyelesaian, punya solusi. Di titik ini dia juga punya solusi dan seterusnya. Jadi, kalau kita petakan satu-satu ya, ini setiap garisnya ini dia memiliki solusi. Ya, dia mengandung solusi. Nah, seperti itu. Itu adalah tiga kemungkinan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear. Kemudian selanjutnya adalah strategi menyelesaikan SPL. Mengganti SPL lama menjadi sebuah SPL baru yang memiliki penyelesaian yang sama atau ekvivalen, tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mencari suatu strategi lain dalam menyelesaikan SPL. Nah, oke kita lihat di sebelah kiri, ini adalah bentuk umum dari SPL. Kemudian di sebelah kanan, ini adalah bentuk matriks augmentasinya dari sistem persamaan linear yang ditunjukkan di sebelah kiri. Jadi, apa maksudnya sebuah sistem persamaan linear itu bisa kita cari bentuk matriks augmentasinya atau augmented matrix form-nya. Nah, seperti apa caranya? Kita lihat. Di sini, dalam bentuk umum SPL ini, kita punya ada sejumlah M persamaan ya, dengan sejumlah N variable. Nah, masing-masing koefisien yang menggandeng variable itu kita pindahkan ke matriks dengan tidak merubah urutannya. Artinya, dalam setiap kolom, kolom ini misalkan, kolom ini adalah kolom yang memuat semua koefisien yang mengandung X1. Ini adalah kolom koefisien dari variable X2 dan seterusnya. Sampai yang terakhir, ini adalah kolom yang memuat variable Xn. Jadi, kalau kita lihat ya, kolom pertama A11, kita pindahkan ke sebelah sini. A11. Kemudian, di sebelah kanannya, kolom kedua yang memuat variable X2. Ini koefisiennya adalah A12. Kita pindahkan ke sini, A1, 2. Dan begitu seterusnya ya, ke bawah juga sama. Di persamaan kedua, kita punya ada A21. Ini merupakan koefisien dari variable X1. Kita pindahkan ke sini. Kemudian, kita beralih ke kanan. Ada A22 dan seterusnya. Sampai yang terakhir, A2n. Dan seterusnya ke bawah juga kita lakukan hal yang sama. Jadi, di sini yang kita tuliskan hanya koefisiennya saja. Nah, kemudian di kolom sebelah kanan, kita lihat di sini. Ini merupakan kolom yang isinya adalah konstanta dari masing-masing persamaan liniernya. Jadi, kalau di persamaan pertama kita ada B1, ini ada B2, dan seterusnya sampai BM. Nah, ini kita pindah ke sini. Sehingga pada akhirnya kita akan memiliki sebuah bentuk baru yang kita sebut sebagai bentuk matrix augmentasi. Jadi, augmented matrix ini dia merupakan bentuk matrix augmentasi dari SPL yang di sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba bentuk matrix augmentasi dari sistem persamaan linier berikut. Oke, di sini kita punya dua variable, ada variable X dan ada variable Y. Kemudian ada yang namanya koefisien juga. Nah, kita pindahkan ke sebuah matrix ya, di mana matrix tersebut pada baris pertama, kolom pertama, dia memuat koefisien di sini. Kita pindahkan, ini koefisiennya 1, kita pindahkan 1. Kemudian ke kanan, ya, persamaan variable kedua dia memiliki koefisien 2. Kita pindahkan ke sini dan seterusnya. Kita lakukan sampai semua koefisien sudah pindah ke matrix ya. Jadi, di sini 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Nah, kemudian di kolom paling kanan tentu kita isi yang namanya konstantanya saja. Jadi, kolom paling kanan dalam sebuah matrix augmentasi itu dia hanya berisi konstanta dari SPL-nya. Nah, ya, ini kita isi ada 5, kemudian ada 4. Nah, jadilah ini merupakan bentuk matrix augmentasi dari SPL berikut. Saya kira cukup mudah ya untuk membuat matrix augmentasi. Baik, selanjutnya adalah 3 operasi yang mempertahankan penyelesaian SPL. Nah, kita review lagi nih pengetahuan kita tentang SPL di SMP atau SMA dulu. Nah, kalau kita mencoba menyelesaikan sebuah SPL dengan metode eliminasi atau substitusi atau gabungan ya. Jadi, kita sebenarnya mau lakukan 3 cara berikut. Jadi, bisa dengan mengalihkan persamaan dengan sebuah konstanta yang tidak 0. Kemudian bisa menukar 2 posisi persamaan, kita tukar ya persamaan satu sama persamaan yang 2 atau yang persamaan yang lainnya. Kemudian bisa juga kita menambahkan kelipatan dari satu persamaan ke persamaan yang lain. Jadi, kalau kita pakai metode eliminasi atau substitusi atau gabungan, kita pasti tidak lepas dari 3 cara ini. Silakan kalian ingat kembali, metode eliminasi, substitusi atau gabungan. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan sebuah SPL dengan matrix? Nah, jadi sebenarnya cara-cara yang kita ambil atau cara-cara yang kita gunakan itu tidak jauh berbeda seperti ketika kita menyelesaikan sebuah SPL dengan metode eliminasi atau substitusi atau gabungan. Jadi, untuk menyelesaikan SPL dengan OBE, kita menggunakan yang pertama, mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang tidak 0. Kemudian yang kedua, menukar posisi dari dua baris sembarang. Dan yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya. Nah, yang saya ketakbiru ini, ini kita sebut sebagai operasi OBE. Jadi, kita hanya menggunakan tiga operasi ini untuk menyelesaikan sebuah SPL dengan menggunakan yang namanya operasi OBE. Oke, untuk menentukan solusi dari SPL, dilakukan dengan cara membentuk matrix augmented-nya. Jadi, untuk menyelesaikan sebuah matrix dengan metode OBE ini, cara pertama yang kita lakukan adalah ubah SPL-nya ke dalam matrix augmentasinya. Kemudian, terapkan cara-cara yang kita gunakan dalam OBE itu. Jadi, kita menerapkan tiga tipe operasi OBE. Bisa dengan mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang tidak sama dengan 0. Bisa dengan menukar dua baris. Dan bisa dengan menambahkan kelipatan dari satu baris ke baris yang lainnya. Oke, mungkin nanti akan lebih jelas ketika kita sudah masuk ke contoh ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya metode eliminasi Gauss. Nah, seperti apa metode eliminasi Gauss itu? Yang pertama, jadi di metode eliminasi Gauss ini, yang pertama kita harus menentukan matrix augmentasi. Kemudian yang kedua, kita melakukan OBE untuk membentuk echelon baris. Dan yang ketiga, kita menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan substitusi. Nah, sebagai contoh misalkan sekarang kita punya SPL yang terdiri dari dua persamaan dengan dua variable. Oke, yang pertama kita harus merubah SPL ini ke dalam bentuk matrix augmentasi. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini adalah matrix augmentasinya. Jadi, ini yang dicetak merah itu dia merupakan koefisien-koefisien dari SPL yang kita punya tadi. Kemudian di kolom sebelah kanan, ini merupakan konstanta-konstantanya. Nah, sebenarnya permucutan dari SPL ini bisa kita tulis dalam bentuk perkalian matrixnya. Jadi, kalau ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian matrix, dia akan menjadi seperti ini. Ini koefisiennya, ini variabelnya, ini konstantanya. Nah, kalau bingung coba teman-teman ingat kembali ya, teori perkalian matrix itu gimana? Nah, ya, biar jadi seperti ini kalau kita kalikan di matrix itu seperti apa? Ya, kalau kita ingat kembali ya, untuk perkalian matrix, ini kita kalikan 1 dikalikan X1, kan gitu ya? Kemudian ditambah 2 dikalikan dengan X2, ya kan seperti itu, sama dengan 4. Ketemulah persamaan pertama, kemudian 1 dikalikan dengan X1 ditambah dengan min 1 dikalikan X2. Ini untuk persamaan kedua, sama dengan 2. Nah, ketemulah persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa bentuk augmented matrixnya dengan cara mengambil matrix yang isinya koefisien dengan matrix yang isinya konstanta saja. Itulah augmented matrixnya. Oke, misalkan sekarang kita akan menggunakan OB atau operasi baris elementer untuk membentuk matrix berikut menjadi bentuk echelon baris. Jadi, kita sudah punya augmented matrixnya seperti ini. Nah, ini akan kita coba terapkan OB atau operasi baris elementer untuk membentuk matrix augmented ini menjadi bentuk echelon baris. Nah, seperti apa bentuk echelon baris? Oke, kita ingat kembali 3 tipe operasi OB. Di sini kita punya bentuk awal, ya ini merupakan bentuk awal. Oke, saya kasih nomor 1. Nah, jadi tujuan kita adalah membentuk sebuah echelon baris. Nah, sebuah echelon baris itu dia memiliki nilai 0 ya di bawah elemen 1 utama. Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini dia punya dua persamaan, dua baris ya. Baris pertama isinya persamaan pertama, baris kedua isinya persamaan kedua. Nah, kalau di sini dia belum 1 maka kita harus ubah ke dalam bentuk 1, ke dalam nilai 1 ya. Nah, kebetulan di sini dia sudah nilainya 1. Jadi, tinggal kita teruskan. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat elemen di bawah 1 ini menjadi elemen 0. Nah, gimana caranya? Nah, kita akan ubah matrix A ini ya ke dalam bentuk kedua. Jadi, gimana caranya? Supaya di bawah elemen 1 utama itu dia adalah 0. Nah, agar si elemen 1 utama ini dia menjadi 0, berarti baris kedua semua kita kurangi dengan baris 1. Jadi, R2 ini kita kurangi dengan R1. Maksudnya adalah R2 di sini ya. Jadi, baris kedua pada augmented matrix yang baru, yang ini, dia merupakan hasil dari R2, R2 di sini, dikurangi dengan R1. Nah, 1 dikurangi 1, dia hasilnya 0. Kemudian, kolom kedua, min 1 dikurangi 2, yang atas dia hasilnya adalah min 3. Kemudian, kolom ketiga, 2 dikurangi 4, dia hasilnya adalah min 2. Jadi, yang kita ubah di sini hanya baris kedua saja, pada matrix A yang baru. Sementara baris pertama, sama saja dengan matrix A yang pertama. Nah, dari sini kita lihat, ini adalah matrix A yang baru, di mana elemen di bawah 1 utama, dia sudah sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa operasikan lagi. Oke, kita sekarang pindah ke sini. Nah, sekarang karena kita sudah punya elemen 1 utama, kemudian kita sudah punya yang namanya elemen 0 di bawah 1 utama, Nah, sekarang tugas kita adalah membuat elemen di sini, elemen diagonal di persamaan kedua, ini harus dibuat menjadi 1. Jadi, dalam sebuah matrix itu, semua elemen diagonalnya dia harus 1, dan semua elemen di bawah elemen 1 utama, atau elemen diagonal, dia harus sama dengan 0. Oke, di sini kita masih punya min 3 ya, gimana caranya supaya si min 3 ini menjadi 1? Nah, di sini kita punya operasinya adalah, R2 itu harus dikalikan dengan min 1 per 3. R2 harus dikalikan dengan min 1 per 3. Jadi, di sini agar ini menjadi 0, kita harus dikalikan dengan min 1 per 3. Min 3 dikalikan dengan min 1 per 3. Oke, hasilnya adalah 1. Yang depannya juga 0 dikalikan dengan apapun, hasilnya tetap 0 ya. Ini kita hanya akan merubah R2 atau baris kedua, sementara baris pertama dia tetap. Ya, ini baris pertama, ini baris pertama, ini baris pertama, tetap semuanya. Karena kita hanya akan mengubah di elemen kedua, kebetulan di sini. Kemudian untuk baris ketiga, eh ke baris ketiga, kolom ketiga ya, min 2 kita kalikan juga dengan min 1 per 3, hasil adalah 2 per 3. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita lihat elemen diagonal utama, atau kita sebut sebagai elemen 1 utama, dia sudah berisi 1. Ya, sudah bukan lagi 1 dan min 1, tapi 1 semuanya. Karena tujuan kita adalah membuat elemen diagonal ini menjadi 1 semua. Kemudian elemen di bawah 1, ya, yang awalnya kan 1 di sini. Nah, di sini sekarang sudah 0 elemennya. Jadi, dengan kata lain, bentuk ini sudah menjadi bentuk echelon baris. Ini adalah bentuk echelon baris dari matriks A yang kita punya. Nah, bagaimana bu, caranya menentukan operasi yang tepat, yang sesuai? Ya, ini kan operasinya saya, apa namanya, saya blok dengan hijau ya. Nah, jadi operasi-operasi yang kita ambil ini, dia tidak boleh sembarangan. Artinya, dia harus merupakan salah satu dari tiga tipe operasi OBE yang ada. Selain dari operasi ini, tidak bisa kita gunakan dalam menyederhanakan sebuah matriks menjadi sebuah bentuk echelon baris. Nah, dari sini, tadi kita punya bentuk echelon barisnya adalah seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyerhanakan menjadi bentuk seperti ini. Ya, oke, saya kembali lagi ya. Jadi, kita ingat kembali tadi adalah kolom ini, dia adalah kolom yang memuat variable X1. Kemudian kolom ini, dia adalah kolom yang memuat variable X2. Dan kolom ini, dia adalah kolom yang memuat konstanta. Jadi, kalau kita ubah lagi ke dalam bentuk SPL, dari bentuk echelon baris ini, dia akan menjadi X1 ya, kemudian ditambah dengan 2X2 sama dengan 4. Kemudian persamaan kedua, ini adalah 0X1 atau kita biarkan jadi 0 saja, tidak usah kita tuliskan. Kemudian ini adalah X2, ya sama dengan berapa itu? 2 per 3. Nah, dari sini, ya, jadi dari bentuk echelon baris ini kita sudah bisa mendapatkan bentuk sederhana dari suatu SPL. Nah, kita sudah punya nih nilai dari variable X2-nya. Jadi, dari sini kita tinggal bisa memanfaatkan teknik substitusi atau yang lainnya. Oke, persamaan pertama, kita punya X1 plus 2X2 sama dengan 4. Kemudian X2 persamaan kedua, ya, X2 sama dengan 2 per 3. Nah, karena kita sudah punya nilai dari X2, ya, si X2 ini kita sudah punya nilainya, tinggal kita substitusikan ke persamaan pertama. Ya, jadi kita punya X1 plus 4 per 3 yang diperoleh dari 2 dikalikan dengan X2 yang sudah kita punya tadi, ya, di sini. Ini kita kalikan, kita substitusikan ke persamaan pertama, 2 dikalikan dengan 2 per 3. Hasilnya adalah X1 plus 4 per 3 sama dengan 4. Dengan demikian kita bisa ambil, kita cari nilai X1-nya, ketemu hasilnya 8 per 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPL tersebut adalah, ini nilai X1-nya, ya, 8 per 3. Kemudian ini nilai X2-nya adalah 2 per 3. Oke, itulah tadi merupakan contoh sederhana dari bagaimana menyusun sebuah bentuk estelon baris, ya, dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, cara ini bisa kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linier.